Sebentar itu, Popirza Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengamankan seorang pengendara sepeda motor yang kedapatan membawa narkoba dari luar kota. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 7 paket sabu seberat 35 gram. Barang haram ini rencana yang akan diedarkan di wilayah kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Pengendara sepeda motor ini bernama Uji 33 Tahun, diamankan petugas Satu Lantas Polres Palangkaraya saat memasuki wilayah perbatasan tempat yang di pos polisi kilometer 38 Jalan Cilik Rewood Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pria menggunakan jaket berwarna biru ini sebelumnya sempat terlihat petugas membuang sesuatu ke tepi jalan ketika melihat ada rahasia kendaraan. Karena curiga dengan gerak gerik pelaku, petugas langsung menghampiri dan memeriksa benda tersebut. Petugas menemukan kotak rokok yang di dalamnya berisi 7 paket sabu seberat 35 gram. Pada sore hari tadi, anggota kita yang jaga telah melihat orang yang dicurigai membuang sesuatu sebelum memasuki pos kita. Kemudian dilihat apa yang dibuang ternyata sebungkus rokok. Sebungkus rokok itu ternyata di dalamnya plastik yang berisi setelah diperiksa adalah serbuk daripada sabu. Kepada petugas, pelaku mengaku disuruh rekannya untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada seseorang untuk diedarkan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Guna penyidikan lebih lanjut, petugas saat lantas bersama unit narkoba Polres Palangkaraya kemudian mengamankan pelaku ke pos polisi untuk dimintai keterangan.